Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh semuanya Dr. Sapi siang ini Berkunjung di Kandangnya Mas Ponijo Ini profil pengusaha muda Umurnya baru 25 tahun Di Tanjung Bintang lokasinya Ini Super lincah beliau ini Usahanya di peternakan Populasi kandangnya Berapa ekor Mas Ponijo? Kalau kompulsi kandang ada kurang lebih 600 Baru ngisi 300 ekor Ini sapi-sapi breeding Breeding dan persiapan hewan kurban Breeding dan persiapan hewan kurban Hewan kurban ratus-ratus Berapa Ratus Mas tiap tahunnya Kita alhamdulillah kemarin bisa jual Kurang lebih 500 ekor Kapasitas kandangnya 600 Baru terisi 300 Babo Nana itu berapa ratus Mas? Kalau babo Nana kita paling melihara kurang lebih 100 ekor 100 ekor babo Nana ya Nah ini pakanannya Gimana caranya Mas? Biar murah? Biar mbak TNI Masih damen garing Damen garing itu untuk Anu breedingnya? Kalau babo yang punya anak Perlu tambahan makanan enggak Mas? Paling sentrat Sentrat? Terus Dada-dada enggak? Terus bahan lainnya apa Mas? Pulit singkong Pulit singkong Onggok Molases Terus Itu yang digiling apa Mas? Yang digiling janggul Janggul jagung Nah Sahabat semuanya nanti kita keliling-keliling Nah lihat Sapi-sapinya mantep-mantep Tidak hanya yang ini Ada pesan enggak Mas Ponijo ini? Gimana sih supaya Breeding loh Sapi ini bagus-bagus banget Mantep-mantep Ternyata ada yang Pedet-pedetnya juga banyak Model utama jujur dan teraten Nah bosnya turun tangan sendiri itu ya Jangan mentang-mentang jadi bos Enggak tahu mau turun tangan Ini bos Ponijo ini turun tangan sendiri Harus Itu sahabat semuanya Ini profil Bos muda Istrinya satu atau dua Mas? Baru satu Baru satu Oke Terima kasih Mas Ponijo Saya izin keliling-keliling ya Keliling-keliling kandangnya Nah ini kita lihat Kita lihat Hasil breathingnya Pedet-pedetnya Cakep-cakep Pedetnya dikasih Hijauan rumput lapangan Kemudian Dikasih alas Nah dikasih alas Ini Profil breathingnya Kemudian Ini kebetulan Nah ini kebetulan baru beranak Oke Sini baru beranak Mantep itu anaknya Baru panen pedet Mas Ponijo ya? Iya Baru panen pedet Ini pakanannya ada jerami Kemudian ini ada kulit singkong Kulit singkong Ini bahan-bahan pakan yang memang Bisa digunakan untuk breeding Ataupun dipengemukan Nah itu Lokasinya seperti ini Sahabat semuanya Nah ini juga Induk-induk yang sudah bunting Kemudian di sebelah sana Sapi-sapi Ini indukan Kemudian disana ada Sapi-sapi bali Sahabat Sapi-sapi bali yang Montok-montok Ini juga pengemukan Sahabat semuanya Penggemukan Nuh mantep-mantep Sapi balinya Kemudian Ternyata ada Sapi pengemukan Dan juga ada Breeding Nah ini Sapi monster ini Besarnya mungkin sudah Bobotnya Sekitar 800an Kilogram Nah dengan manajemen pakan yang seperti ini Luar biasa Ini sapi-sapi monster semuanya Siap-siap potong semuanya Mantep-mantep Nah sahabat semuanya Kita bisa lihat Bahwa pakan-pakan alternatif Juga bisa dimanfaatkan Untuk Peternakan di Masyarakat Nah ini Pak Ustadz ini juga Mengusaha Berapa Kintal ini Pak Ustadz? Ini 900 Oh sudah 900 Oh iya Nih Kalau mau dinaikin Tuh Oh besar Luar biasa ini sapi Mantep Nih Kakak beradik Dari keluarga Pengusaha ternak semuanya Yang di atas Pak Ustadz Baru pulang dari Magelang Di Mek-Mek Pegelilang Ini Mas Pony Joe Lihat Siap-siap semuanya Sapinya mantep-mantep Ini limosinnya juga super Limosin super Ini anak-anak sendiri ya Pak Alhamdulillah Ini hasil-hasil anak sendiri Hasil-hasil berlilingnya Ada limosin Si metal tadi ada angus Nah kemudian Bali Ini Cukup bagus Nah Kita lihat lagi Mantep-mantep sapinya Disana juga masih kandang Ini Puanjang Kemudian kita coba Kita lihat Intip Makanannya Seperti apa Ternyata Simpel Sederhana Makanannya Ini adalah kulit singkong Fermentasi Dicampur dengan ongok Kalau kita lihat Ini kulit singkong Fermentasi Kemudian campur Ongok Kemudian ada juga Campuran-campuran lain Jencet jagung Itu janggal jagung Yang digiling Atau di fermentasikan Nah Ini Artinya Sahabat semuanya Kalau dinutrisi Nutrisi itu Tidak harus Paten Menggunakan Formula makannya Seperti apa Bisa menggunakan Bahan-bahan Baku yang ada Untuk alternatif makan Sahabat semuanya Nah hasilnya juga Seperti ini Bagus-bagus Ini Yang Penting bisa Memberikan nilai tambah Memberikan nilai tambah Tidak harus Menggunakan Formulasi pakan Yang bagus Tetapi kita menggunakan Bahan pakan Yang memang Ada di lapangan Nah Ini Sahabat semuanya Sapinya sehat-sehat Ini di Segmen Pengemukan Nah Sebelah sana tadi Segmen yang Breeding Kita akan Coba lihat Di Sapi Breedingnya lagi Di sebelah sana Sistem perkawinannya Dengan Pembuntingannya Seperti apa Hawanya Masih Hawa Pedesaan Banget Sahabat semuanya Nah ini Ini area Breeding Juga Pakannya Hampir sama Dari kulit Singkong Ini Sapi-sapi Nah Ternyata ini Sebagian Jantan-jantan Anakan Yang mungkin Nah Halo Sapi Nah ini Sapi-sapi Jantan Anakan 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 Sendiri Yang memang Diberikan Belum dikeluar Tidak dikeluar Dan tidak diikat Yang memang dari kecil Dibiarkan bisa Hidup berkoloni Jadi tidak Serutuk-serutukan Ini anak-anaknya Mas Poni Joe CV Joy Cipir Sahabat semuanya Di kanan dan di kiri Ini Semuanya adalah Hasil-hasil dari Anakan Dan breeding Sendiri Ini yang harus kita Coba lihat Bahwa menggunakan Pakan dengan alternatif Pakan yang ada Ternyata bisa memberikan Nilai tambah Untuk Peternakan Di Masyarakat Itu Nah sahabat semuanya Kita lihat Tidak ada yang kurus Ini sahabatnya Tidak ada yang kurus Badannya Yang ngisi semuanya Ini Badannya Yang ngisi semuanya Terlihat Semuanya Makan Kotorannya Juga bagus Kecernaannya Bagus Nah ini juga Hasil-hasil Anakannya Yang sudah bisa Menjadi bakalan Nah Kita lihat Di sebelah sini Loh Ini Juga Bakalan-bakalan Yang siap Untuk fase Pengemukan Ini Tenaga kerjanya Nah Sahabat semuanya Mantep Intinya Seperti itu Bahwa Peternakan Memang harus Diseriusi Menggunakan Kearifan lokal Bahan baku yang ada Kita harus Melihat peluang Melihat pasar Dan juga Harus Dibenam-benam Diseriusi Karena Dari situlah Peternakan Bisa berkembang Nah Sahabat semuanya Kalau kita Semuanya Bisa Meniru Pelan-pelan Seperti Mas Ponejo Yang ada di Tanjung Bintang Ini Saya Saya Yakin Peternakan Indonesia Akan Cepat Akan Cepat Mencapai Suha Sembada Daging Demikian Dari saya Jangan lupa Subscribe Share Untuk Informasi-informasi Edukasi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh